Musim hujan telah tiba, warga harus selalu waspada terhadap banjir dan juga penyakit yang disebabkan oleh hujan. Iya, benar sekali. Kita hujan-hujanan, terus tidak menjaga pola makan. Makanya kalau kita keluar, kita harus sedia paling sebelum hujan dan juga jas hujan. Jas hujan, betul. Jadi tidak aneh di musim seperti ini, Om Zed penjualan jas hujan meningkat. Musim hujan tiba membawa berkah tersendiri bagi para penjual jas hujan. Rata-rata penjualnya adalah penjual musiman yang memanfaatkan momen datangnya musim hujan. Seperti Hamdani, sehari-hari dirinya biasa mencari rejeki dari berjualan es kelapa muda. Dan musim hujan adalah saatnya Hamdani untuk beralih profesi menjadi penjual jas hujan. Hadirnya pedagang kaki lima musiman seperti ini terbukti menguntungkan bagi para pengedara motor. Harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin jadi alasannya. Dan model jas hujan terusan seperti ini yang laris di buruk pembeli. Selain Hamdani, ada Saudi yang juga memanfaatkan momen musim hujan untuk merauk rejeki lebih. Sehari-hari berjualan kembang api, kini Saudi mencari berkah lain dari berdagang jas hujan. Para penjual jas hujan ini rata-rata bisa menjual hingga 10 jas hujan dalam sehari. Jas hujan dibanderol mulai dari Rp75.000 hingga Rp200.000. Dari hasil penjualannya, para penjual mampu meraih omset mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per hari. Devi Asyari, Tias Adinda, melaporkan untuk NET.